Bupati Gunung Kidul Sunaryanta meresmikan pembangunan gedung Kapanewon Tanjung Sari, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Gedung berlantai dua ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam pelayanan publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPL, Gunung Kidul, Rahmadian Wijayanto, mengatakan pembangunan gedung ini telah direncanakan sejak tahun 2018 dan akhirnya terrealisasi pada tahun 2023. Proyek dimulai bulan Mei dan selesai pada bulan November tahun 2023. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 4.700 meter persegi milik pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Ujar Rahmadian. Rahmadian menjelaskan anggaran pembangunan gedung ini mencapai Rp3.290.965.000. Terdiri dari dua lantai dengan berbagai ruangan seperti ruang panewu, ruang jabatan, ruang duk capil untuk perekaman KTP, ruang pelayanan, dan ruang khusus bagi program keluarga harapan, PKH, serta tagana. Terkait pemeliharaan, proses ini juga telah selesai pada bulan Mei tahun 2024. Namun, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan fasilitas akibat refocusing anggaran sebelumnya. Kami berencana untuk melengkapinya pada tahun 2025, tambah Rahmadian. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta, menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan publik. Dengan segala keterbatasan, pemerintah tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Bukan hanya gedung yang megah yang menentukan pelayanan, tetapi kualitas sumber daya manusianya, Pujar Sunaryanta. Bupati juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Fasilitas yang ada saat ini harus diimbangi dengan pelayanan yang baik. Masyarakat berhak menuntut pelayanan terbaik dari pemerintah, terutama karena kontribusi mereka melalui pajak daerah. Paparnya, Sunaryanta mengakhiri dengan pesan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam pembangunan. Bersama-sama mengembangkan dan memajukan daerah. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Dengan selesainya pembangunan gedung Kapanewon Tanjung Sari ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan efisien. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan demi kemajuan daerah, Pungkas Sunaryanta. Dari Gunung Kidul Agus Purwanto Sedulurnya Ni TV melaporkan. Tempat guna pada setiap jejaknya, gunung kidul tempat penuh arti.